Terima kasih telah menonton Ada gula, ada garam, dan ada susu full cream dan pisang Nah disini kita juga membutuhkan 2 butir telur dan juga tepung terigu Untuk menelumuri bahan yang sudah dikukus Kita membutuhkan tepung terigu, tepung roti, dan 2 telur Nah untuk disini perbedaannya tepung terigu yang ada disini dan 2 butir telur yang ada disini Jadi kita pemakaiannya yang satu untuk di blender untuk mencampur menjadi sebuah adonan Yang satu lagi untuk menelumuri adonan Nah setelah ini kita akan menunjukkan proses pembuatan banana nugget Selamat menjaksikan Kita buat proses pembuatan olahan dari banana nugget Nah yang pertama itu kupas pisangnya kulitnya itu jangan lupa dibuka Karena kalau tidak dibuka nanti ada pahit-pahitnya Lu kalau buka itu petong aja Jadi gitu guys Ya gitu-gitu Maaf ya sorry agak lama nih soalnya Dikupasnya nggak dari tadi sih Ini belum matang nih pisangnya nih si abang nih kuai Masih keras gini Ini kita tuh bisa memerlukan 4 sampai 5 ya guys No Ada rasa kulitnya dikit nggak apa-apa lah ya Jadinya banana nugget kulit Skin Skin Ya skin itulah Saya kan Indonesia mas Oke Masukin tuh Lalu Begini-gini mbaknya Biar nggak ini Ya lanjutlah ya Nah selanjutnya Lalu pecahkan telurnya Nih dipecahin nih kulitnya jangan lupa dibuang Kalau nggak dibuang ntar ada garing-garingnya gitu Apa cong Tambah enak mah Sampai gue mau bikin lah dulu Oke selanjutnya apa nih Masukkan 4 tepung terigu Nih 4 nih 4 Satu Sendok mas Dua Tiga Empat Oke Lalu Kita masukkan gula Sampai 5 ya Soalnya gue lumayan buat ini Kita masukkan gula Bukanya tuh tiga atau empat sendok Tapi kalau kalian suka manis bisa ditambah sih Empat Eh ditambah lima Sepuluh atau berapa Tapi kalau dia be atas tamu pribadi Enggak Lihat gue aja Jangan Jangan Dia manisnya manis biar Tiga Empat aja lah ya Apa pacar gue sih kok manis ya Ya pacar gue doang Sama lu yang lain mah bilangnya Enggak sih pacar gue Eh cuma nggak pernah bilang gue cantik Manis Kacanya gue beda Sekarang kita tambahin susu Indomilipun cream Ini kita nggak diendos loh Bisa pakai susu apa aja Yang penting nggak ada rasanya ya Iya kan Secukupnya ya Secukupnya ya Tuanginnya Pakai perasaan Lagi 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 Woy 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 Buat tempuran adonan, ya kita mulai ya Maaf ya bener Maaf ya bener, proses bener Nah ini semua adonan sudah dicampur nih, nah sekarang kita... Bentar ya Eh mana ya? Woy loyang lu nih, ketinggalan gimana adonan Maaf bener, lupa Wadaw 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 Nah sekarang kita masukin campuran-campuran adonan ini Ke loyang kue Bantuin dong kan? Bantuin Bukan dulu Tidak buka 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 dulu Wadaw 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 Mantap kali kan Dan? Mantap, mantap Sudah mantap tapi belum mantap Oke, nah sekarang kita akan mengukur Oke, berada di tahap pengukusan pertama Kita nyalakan dulu Kopornya Sariah 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 Kopornya pending Nah Apinya gak usah terlalu ini ya kan? Sebentar Nah Nah Habis itu kita masukkan Loyang kuenya dalam tempat pengukusan Habis itu kita tutup Nah Tutupin gak usah semuanya ya kan? Kalau misalnya tutup semua Nanti bisa adonannya bisa over cook Nah oke kan? Kita sekarang tunggu 15-20 menit Nah sekarang Kukusnya udah jadi setelah 15-20 menit Nah sekarang kita cek ya Nah jadinya seperti ini Nah jadinya seperti ini Bentar ya Ternyata sampai atasnya bisa Nah 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 kita harus setelah seperti ini Kita harus juga nunggu Sampai sedikit lebih dingin Sudah selesai kukus Adonannya udah jadi nih Yang bisa kalian lihat nih Oh panas Nih Keluarkan gak? Keluarkan Nih Nah sekarang Kita keluarin adonan Kasih setelah dingin Kita keluarin adonannya Dari tempat pengukusan Sebentar ya Maaf gak pro Lihat Oh Lalu Kita potong guys Nah kita potong ya Potong kecil-kecil mas Ya Di belah dua beliau Ya siap Berusaha Lepas Tapi kita tetep pake yang ini Dadah Sebanak-banak begini Gak aja lah Beber sama lama gitu Sudah Seluruh Sini Nah, setara Ini tete apa yang ingin Iya, nanti dipotong peti aja Bisa kalau mau potong peti aja sekarang Nah, sekarang kita mau menunguri adonan Menggunakan pertama ada tepung terigu Ada dua peti telur Nanti dipecahin buat telurnya Yang acu Nah, sama tepung roti Tahap-tahapnya dari awal harus dari sini ya Dari tepung terigu, telur, ke tepung roti Kalau mau lebih crispy lagi Diburangin lagi dari awal Tepung terigu, telur, roti Kayaknya saya harus menungut sendok Sendok ya guys, sudah Sudah Ini proses ini guys Kita sambil menunggu garam juga Kita realme, kita terakhir ya Udah bisa jadi Diburangin lagi Diburangin lagi Udah Udah ya Nah, ini udah campur nih semua nih Mau percaya lihat aja nih Diburangin lagi Nah sekarang Juga mau sponsor Nah, sekarang nih Kita ada garam disini Kita pakai garam secukupnya Ditaburin ke seluruh ini, ketiga ini Biar katanya sih kuris Diburangin lagi Sekarang kita lumuri adonan dengan ketiga bahan tersebut Ayo Kita potong-potong Kita pakai adonan yang lama aja ya Biar dia sampel aja Nah, pertama Kita masukin adonan yang ini Masukin kita pun peligu nih Bisa juga kita Buat kreasi mungkin Misalnya di Apa ya bahasanya Digumpal-gumpal aja gak apa-apa Gumpal-gumpalin Biar bisa ada isinya juga Bisa juga kan ya Tapi Kita lebih tepatnya Mau pakai yang Gak usah ada isinya Ini nanti Kalau udah digoreng Bakalan dikasih topping gitu Hmm Kayak ayam ya Ya udah Lihat dong Kalau misalnya Kalau misalnya Udah 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 Oh ya guys Buat kalau misalnya Adonannya Mau Apa Adonannya ini tuh Bisa kita Nanti kalau misalnya Setelah udah dibuat Adonannya bisa Kita simpen Selama 3 bulan Di freezer Jadi kalau lewat itu Ya udah pasti Udah gak bisa dikonsumsi lah Uhhh Uhhh Kita ulangi tahapnya ya gengs Biar lebih crispy Kita Lemurin Koleh roti Kupung roti Nah kira-kira ini udah panas ya guys Sekarang kita masukkan Kira-kira kita Kira-kira kita Kira-kira kita Nah buat sweet reminder ya guys Jadi Kalau misalnya udah digoreng Jangan terlalu dekat sama penggorengan Soalnya melotok Oke Kira-kira Ja Kira-kira selesai goreng kita tinggal nanti kias-kias kita kasih topping oh my god dari warna sih bagus ya agak lebih terang ya aslinya sih sebenarnya lebih gelap mantap sih rasa chicken nugget pakai nasi bisa tuh sama-sama melabisnya sudah mantap tapi belum mantap ada rasa pedas manis nanti udah selesai sekarang abis ini kita kasih topping topping itu tuh sebenarnya opsional kalian boleh kasih kalian boleh enggak tapi gak harus juga sih biar ada rasanya aja lebih enak selesai bikin banana nuggetnya sekarang tinggal kita kasih topping topping yang kita akan kasih itu selai coklat dan juga keju silahkan nah yang pertama kita kasih selai coklatnya itu kita bisa makan 2 tumpu 1,2,3 tumpu kurang 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 akh bak guys terlalu enggak sobat-sobat tentu begitu ya kok ini kenapa gue mau mat ini jangan di dalam marapi it's okay it's okay lah ya sekarang dia tabur tabur kejunya tenang udah bersik udah cuci tangan udah lama ras kok biar dia agak ras kok biar dia agak ras biar biar it's magic sama doa yang kau lakukan it's magic wow it's magic jangan lupa ya datang tanggal 2 Mei hari Kamis kalau misalnya persediaan yang masih ada kita bakal sediakan untuk Anda kok kami terima grab food dan go food ya terima om aaah saya takutin ya sebentar nih 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 saya teketin dulu ini aslinya nih ini aslinya oh mati gue kesan aja ini seperti ini wah nah pokoknya seperti itu mana nih logonya mantap delicious maaf aku balik ya saya udah dalam mode selfie sih nah sekian udah balik 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 ayo sini sudah balik 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 sekian udah video kelompok dari kami semoga dapat membantu Anda dalam memasak mandanaga dadah